Halo semuanya, selamat datang kembali di Candel Rayok TV. Hari ini, kita akan membahas salah satu skandal paling mengejutkan di dunia hiburan, yaitu hubungan PDD dengan beberapa selebriti besar, termasuk Selena Gomez, Beyonce, dan Jay-Z. Kita juga akan membahas video viral Selena Gomez yang terlihat sempoyongan di acara American Music Award tahun 2019 dan dugaan keterkaitannya dengan weight party milik PDD. Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik layar? Mari kita ungkap semuanya dalam video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Video lawas Selena Gomez. Apakah ada keterkaitan dengan weight party? Video Selena Gomez di American Music Awards tahun 2019 kembali viram, dan banyak yang berspekulasi bahwa ia terlihat dalam kondisi mabut, sempoyongan, dan kesulitan berjalan. Dalam video tersebut, Selena terlihat mengenakan kaun hijau neon, dan berusaha berpegangan pada pagar pembatah, serta dibantu oleh penjaganya. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, apakah ada kaitannya antara kondisi Selena Gomez saat itu dengan weight party yang diadakan oleh PDD? Meskipun belum ada konfirmasi resmi bahwa Selena menghadiri acara tersebut, desas-desus mulai merebak di media sosial bahwa Selena mungkin berada di pesta tersebut sehari sebelumnya. Spekulasi ini semakin memperkeruh skandal yang melibatkan PDD saat ini. Konspirasi White Party Apa yang sebenarnya terjadi di balik pesta eksklusif ini? White Party yang diadakan oleh PDD adalah pesta mewan yang dihadiri oleh selebriti-selebriti papan atas Hollywood. Namun, di balik kemawahan ini, muncul banyak tuduhan mengenai perilaku tidak pantas yang terjadi selama pesta tersebut. Menurut beberapa gugatan, di White Party ini, banyak selebriti yang dicekoki alkohol dan obat-obatan tanpa sepengetahuan mereka. Salah satu gugatan bahkan menyebutkan adanya tindakan pelecehan seksual terhadap permaja 16 tahun di salah satu White Party pada tahun 1998. Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik layar? Dan apakah Selena Gomez adalah salah satu korban dari praktik-praktik yang meresahkan di White Party ini? Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Seiring dengan berkembangnya kasus yang melibatkan PDD, nama-nama besar lainnya seperti Bayang dan Jay-Z juga disebut-sebut dalam konspirasi ini. Meski banyak desas-desus yang mengaitkan mereka dengan tindakan kriminal yang diduga dilakukan oleh PDD, mengapa keduanya tetap tidak tersentuh oleh hukum. Salah satu alasan mengapa Bayang dan Jay-Z tidak terjerat kasus ini menurut spekulasi adalah karena mereka memiliki pengaruh yang sangat besar di industri hiburan. Bahkan, dalam wawancara kontroversial, Jaguar Brake menyebut bahwa Jay-Z dan Bayang terlibat dalam ritual-ritual misterius dan menyebut mereka sebagai pasangan menjijikan yang melakukan hal-hal jahat di balik layar. Jaguar Brake Pengakuan Mengejutkan Tentang Jay-Z, Bayang, dan PDD Jaguar Brake adalah salah satu orang yang berani berbicara tentang perilaku gelap di balik layar industri musik, terutama mengenai PDD, Jay-Z, dan Bayang. Dalam wawancaranya dengan Pierce Morgan, Brake tidak hanya membahas tentang kejahatan yang diduga dilakukan oleh PDD, tetapi juga menyebut Jay-Z dan Bayang sebagai monster yang melakukan ritual-ritual aneh. Brake bahkan mengklaim bahwa Jay-Z terlibat dalam insiden yang menyebabkan Aliyah terbang dalam kondisi tidak sadarkan diri, mengacu pada kecelakaan pesawat yang merenggut nyawa Aliyah. Ini adalah tuduhan serius, dan setelah wawancara ini dipublikasikan, pengacara Bayang dan Jay-Z segera meminta Pierce Morgan untuk menarik video tersebut dan meminta maaf. Apakah ini cara mereka menutup-nutupi sesuatu atau hanya konspirasi yang tidak berdasar? Update terbaru kasus PDD Nama-nama besar Hollywood akan terungkap? Menurut laporan terbaru dari kanal YouTube Riset & Sun, Jaksa yang menangani kasus PDD berencana untuk merilis sejumlah nama besar Hollywood yang diduga terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Didi. Dalam 30 hari ke depan, nama-nama tersebut mungkin akan terungkap, dan banyak yang berspekulasi bahwa nama-nama ini mungkin memiliki pengaruh lebih besar daripada Didi sendiri. Siapa nama-nama besar yang akan muncul? Apakah Bayang dan Jay-Z akan terlibat? Atau ada tokoh-tokoh lain yang akan terseret dalam skandal besar ini? Seiring dengan semakin banyaknya korban yang berbicara, kebenaran mungkin akan segera terungkap. Bayang dan Jay-Z Mengapa mereka tampak tak tersentuh hukum? Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul dari skandal ini adalah mengapa Bayang dan Jay-Z tampaknya tidak tersentuh oleh hukum? Meskipun banyak spekulasi yang mengaitkan mereka dengan aktivitas gelap BDD. Sebagian berpendapat bahwa pengaruh besar mereka di dunia hiburan membuat mereka kebal dari penuntutan. Raik menyebut bahwa pasangan ini dilindungi oleh sistem yang kuat yang membuat mereka tidak tersentuh bahkan ketika dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas kriminal mulai mencuat. Apakah ini hanya spekulasi atau ada kebenaran di balik tuduhan ini? Tanggapan dari Jay-Z dan Bayon Upaya menjaga nama baik Setelah wawancara kontroversial Jaguar Rear, mereka meminta Pils Morgan untuk menarik wawancara tersebut dan meminta maaf atas pernyataannya yang menuduh pasangan ini melakukan hal-hal jahat. Langkah cepat ini dianggap oleh banyak orang sebagai upaya untuk melindungi reputasi mereka. Namun, permintaan maaf dan penghapusan video ini justru memicu lebih banyak spekulasi. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Ataukah Jay-Z dan Bayon hanya melindungi diri dari tuduhan yang tidak berdasar? Itulah semua update terbaru tentang skandal besar yang melibatkan PDD, Selena Gomez, Bayon, dan Jay-Z. Dari dugaan mabuknya Selena Gomez di American Music Awards hingga keterlibatan Jay-Z dan Bayon dalam konspirasi gelap di balik dunia hiburan, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah nama-nama besar lainnya akan segera terungkap? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari skandal selebriti lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!